musik musik judulnya hanya kamu aku ciptakan sendiri dan juga aku direct sendiri arrangernya adalah temen-temen juga temen-temen musisi Giovanni dan Ibnu terus yang ngegarak videoclipnya adalah Steve Guantania suaminya daripada Asik Pingkan Mambo ini di beliau yang menginginkan untuk lagu Hanya Kamu atau Rolando ini menjadi soundtrack film Horasama Anda juga bahasa latin bahasa batak sama bahasa indonesia ada amornya sedikit kebutuhan itu kenapa aku ambil amor karena seksi ya satu seksi dan juga di orang batak ya amor itu bukan asing lagi gitu karena bahasa batak tuh kalau dibikin kalau dibikin dalam lagu hampir-hampir kayak bahasa latin jadi disana di masyarakat batak juga memang seneng dengan memperkatakan memperkatakan kepada kekasihnya amor dan aku menggil suamiku juga bahkan namanya gue bikin di handphone ku adalah Mi Amor Mbak Novita ada sedikit kritikan dari netizen bahwa lagu ini perpaduan antara amornya Jello dan despacito itu seperti apa sih? karena dari ketukannya sendiri mirip dengan amornya Jello aku aku sih gak gak langsung gimana ya aku juga engga gitu karena memang lagu latin itu semua beatnya itu hampir-hampir mirip lagu latin ya genre latin itu semua hampir-hampir mirip bahkan mempunyai kesamaan yang sangat-sangat apa ya gak autentik juga memang seperti lagu Jello maupun siapa lagi? Ricky Martin terus si siapa tuh? Iglesias itu sama despacito memang agak-agak mirip gitu jadi kalau dibilang mirip juga aku gak menyangkal banget karena memang kita tuh kebanyakan karena kebanyakan denger lagu-lagu disana jadi alam bawah sadar kita tuh ketika menciptakan lagu ya jadinya memang sounds like orang latin penyanyi latin waktu nyiptain lagu ini memang aku pengen pengen latin karena aku pengen yang memang kita harus mengikuti bangsa mengikuti selera masyarakat dan aku lihat ya masyarakat aku selain dari dulu suka latin memang aku melihat juga sekarang lagi kesini nih karena di Indonesia kalau untuk balet ya untuk yang patah hati memang gak ada habisnya cuma aku gak mau disitu terus gitu karena laguku sampai habis air mata aku menangis kau tertawa gak terganti gitu semuanya patah hati gitu jadi ya gimana sesuatu yang positif dijadikan untuk goyang-goyangan gitu ini agak ini juga gak sih kan udah lama mau di single gitu persiapannya agak maksudnya agak deket juga nih menghadapi single baru kayak gimana ya jadi deg-degannya adalah ini ciptaanku sendiri terus aku garat sendiri tanpa label gitu deg-degannya itu gitu dan apakah bisa berhasil ya aku tergantung kepada Tuhan bergendaknya seperti apa aku tetap disurah berarti yang pasti untuk aku selama aku masih hidup aku akan tetap berusaha di industri musik ini ya selama masyarakat apa menginginkan musik-musik dan karya-karya anak bangsa ya aku akan untuk melakukan